Pertandingan Hari Kedua Makassar ini berhasil meraih penghargaan gol terbaik adalah Jakob Sayuri. Penyerang sayap PSM Makassar tersebut tampil impresif di laga kontra South United kemarin dan berhasil membawa Joko Eja menang sekaligus menjadi man of the match di akhir pertandingan. Jakob Sayuri sangat aktif membantu penyerangan dan pertahanan PSM. Ia tercatat melepaskan dua tembakan kepasasaran dan dua umpan silang sukses ditambah empat kali intercept serta tiga kali memblok sepakan lawan. Selain berhasil menjadi pemain terbaik, sebiji gol kegawang South United yang dicetak Jakob Sayuri juga mendapat apresiasi tinggi bahkan terpilih sebagai gol terbaik bekan kedua penyisian grup ialah AFC 2020. Melansir dari laman resmi AFC tercatat jika Jakob Sayuri berhasil mendapatkan total 61% suara, unggul jauh dari Hoi Palin dengan 26% suara yang berada di peringkat kedua. Gol Jakob Sayuri sendiri terbilang cukup mengesankan mendapat peluang dari sektor sayap mantan pemain Barito Putra ini melepaskan sepakan keras di dalam kotak penalti tanpa mampu diadang keeper Sun United. Sementara itu, tambahan tiga poin yang diraih PSM pada pertandingan kedua kemarin membuat skot arahan Bojan Hondak tersebut tertahan di peringkat ketiga dengan raihan tiga angka. Selisih satu poin dari Kaya Ilo Ilo dan Tampi Nesra Vars di peringkat satu dan dua. So, tetap stay tune terus di Gila Bola, tapi sebelumnya jangan lupa ya, klik like dan subscribe dan aktifkan notification-nya biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola dari Gila Bola.